PEMBAYARAN PENSIUNAN POKO dan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional atau tunjangan umum lainnya. Dan di tahun 2021-2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. THR yang tadi terdiri dari jaji dan pensional pokok tunjangan melekat dan 50% tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASM daerah. Sebagai instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan. Yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini adalah Diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, mereka akan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Terima kasih telah menonton!